Sementara itu pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau sirkuit Formula E jelang ajang balap mobil listrik di Jakarta Internasional IPRI, Ancol, Jakarta. Sirkuit Formula E sudah masuk tahap finalisasi. Gubernur DKI Jakarta bersama Ketua Komite Formula E Ahmad Sahroni dan Co-Founder Formula E Albert Longo meninjau kesiapan sirkuit Formula E. Anies Baswedan melihat langsung proses pengerjaan dari atas jembatan penyeberangan sirkuit Formula E dan juga mencoba duduk di kokpit mobil balap Formula E. Sirkuit Formula E sudah masuk ke dalam tahap finalisasi yaitu tahap pengecatan dan pemasangan logo sponsor di sejumlah spot sirkuit. Sejumlah brand sponsor lokal maupun global sudah mulai terpasang di sisi grandstand maupun di sisi dinding sirkuit. Di dalam sirkuit Formula E, para marshal kru Formula E juga sedang melakukan simulasi dengan mobil balap Formula E dalam melakukan evakuasi. Sekarang ini tanggal 1 Juni, tiga hari dari pelaksanaan. Bisa dikatakan seluruh fase persiapan sudah selesai. Ada beberapa finalisasi yang sifatnya kosmetik, pengecatan, pemasangan stiker-stiker. Itu persiapan kita. Insya Allah berapa hari ke depan semuanya akan tuntas. Para pembalap juga sore ini akan 100 persen tiba di Jakarta. Saat ini penjualan tiket Formula E khusus grandstand dan VIP sudah hampir habis terjual. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Muhammad Khoirudin, Irian Syawahiri, iNews melaporkan. Terje